Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Baraya warga kota Tasik Malaya Saya Ananda Nugraha dalam program Sedari Tasik Sepekan dalam berita kota Tasik Malaya Mengulas kegiatan-kegiatan lingkungan pemerintah kota Tasik Malaya Pada pekan keempat bulan Juni tahun 2022 Berita pertama di awali dengan kegiatan MTK ke-37 Tikan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 Minggu 19 Juni 2022 Sebagai rangkaian pembukaan Musabah Koh Tilawatil Quran atau MTK ke-37 Tikan Provinsi Jawa Barat Rombongan pawai ta'aruf kafilah kota Tasik Malaya Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya Dr. Andes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI Melakukan pawai ta'aruf untuk menyapa masyarakat Kabupaten Sumedang Bersama kafilah dari masing-masing kota Kabupaten sejawa Barat Kota Tasik Malaya menyapa masyarakat Sumedang Dengan iringan kesenian Tarangtang Yaitu perpaduan antara seni religi dan seni tradisional Dari sanggar seni Ligar Motekar Ditargetkan kafilah kota Tasik Malaya Jadi juara di setiap mata lomba Karena Kori dan Kori A telah berlatih dengan maksimal Kesokan harinya Selasa 21 Juni 2022 Komunitas Tasbrunners Melaksanakan Launching dan Sarasehat Tasik Marathon 2022 Yang bertempat di Aula Balai Kota Tasik Malaya Kegiatan ini sebagai rangkaian peringatan Hari jadi kota Tasik Malaya Yang ke-21 pada bulan Oktober mendatang Selain sebagai ajang untuk menyehatkan masyarakat Kegiatan Tasik Marathon 2022 ini Juga merupakan peluang untuk mendokrak pariwisata Dan perekonomian di kota Tasik Malaya Dengan target peserta Sebanyak 2.500 orang Baik dari masyarakat kota Tasik Malaya Nasional maupun mancanegara Pada hari Rabu 22 Juni 2022 Bertempat di Aula Balai Kota Tasik Malaya Pemerintah Kota Tasik Malaya Melalui bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasik Malaya Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Master Plan Kota Cerdas atau Smart City Dan Quick Win Program Unggulan Tahap 1 Yang bukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya Dengan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Beberapa ide inovasi dapat dilakukan untuk mewujudkan kota pintar Di antaranya pada aspek perdegangan, investasi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya Kesokan harinya, Kamis 23 Juni 2022 Bertempat di Hotel Amaris Kota Tasik Malaya Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya Dr. Andes Haji Ivan Diksan Hassanuddin MSI Menghadiri acara Rapat Kerja Cabang Akselerasi Puskisma Seluruh Indonesia atau APKESMI Capang Kota Tasik Malaya tahun 2022 Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasik Malaya Ketua APKESMI Dewan Pengurus Wilayah Jawa Barat Ketua APKESMI Dewan Pengurus Cabang Kota Tasik Malaya Dan tamu undangan lainnya Kegiatan Rakercap ini merupakan suatu bentuk pembangunan kesehatan Yang diselenggarakan di Puskismas Yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskismas Dengan masyarakat berperilaku sehat Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya Menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tasik Malaya Siap bersinergi bersama APKESMI Dalam rangka pencapaian program kesehatan Dan untuk mensukseskan program nasional di bidang kesehatan Terutama program perjabatan imunisasi dan penurunan stunting Sementara di hari yang sama Bertepat di Hotel Horizon Kota Tasik Malaya Pemerintah Kota Tasik Malaya Bekerjasama dengan SNV Mengadakan kegiatan diskusi uji coba strategi kampanye promosi perubahan perilaku Menuju sanitasi aman atau saniman Kota Tasik Malaya Acara tersebut diinisiasi oleh organisasi SNV dan Kod ID Serta dihadiri oleh beberapa perwakilan OPD Kota Tasik Malaya Di antaranya adalah Dinkas Kota Tasik Malaya Pepelik Bangdak Kota Tasik Malaya Diskom Info Kota Tasik Malaya Dinas PUTR Kota Tasik Malaya Dinas P2KB P3A Kota Tasik Malaya Dan tamu undangan lainnya Dalam kegiatan tersebut Diadakan diskusi bersama mengenai rencana strategi kampanye promosi perubahan perilaku Menuju sanitasi aman Kota Tasik Malaya Yang sudah dibuat sebelumnya Terdapat beberapa masukan dari masing-masing OPD Di antaranya adalah Masukan terkait target masyarakat yang akan bini sasaran kegiatan Spesifikasi tujuan diadakannya kampanye Hingga dukungannya akan diberikan bagi masing-masing OPD dalam pelaksanaan kampanye nantinya Dan terakhir Jumat 24 Juni 2022 Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya Dr. Andes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI Membuka kegiatan uji kompetensi seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Tasik Malaya Yang bertempat diolah PKP SDM Kota Tasik Malaya Terut hadir dan menampingi dalam kesempatan tersebut Jabat Eselon 3A di lingkungan pemerintah Kota Tasik Malaya Tim asesor dan tamu undangan lainnya Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya Menyampaikan bahwa kegiatan asesmen bertujuan untuk memilih pimpinan terbaik Sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan secara transparan Kegiatan asesmen ini akan diadakan selama 2 hari Yaitu pada tanggal 24 dan 27 Juni 2022 Untuk mengisi 4 posisi jabatan Yaitu staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik sekretariat daerah Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kepala Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Serta Kepala Satuan Polisi Pamang Praja Demikian informasi kegiatan utama lingkungan pemerintah Kota Tasik Malaya Pada pekan keempat bulan Juni tahun 2022 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!